Gak selesai, demi Allah, gak ada pintu surga Siapa mereka? Pertama, ibu Jangan pernah kita mengira bahwa Ada surga, kalau ibu kita gak riduh Maka, mumpung kita masih hidup Coba kita ingat-ingat Jangan sampai kita pernah menyakiti hati ibu kita Kalau anda tidak tahu harus Melakukan apa dengan ibu anda Gimana harus minta maaf Gimana harus minta untuk diikhlaskan semuanya Saya sarankan bapak ibu pulang lah Pulang temui ibu anda Karena pada saat anda pulang Itu sudah membuat hati mereka tenang Nyaman, bahagia Dan pada saat itu Allah sedang tersenyum untuk anda bapak ibu Ini pintu surga kita Yang tidak boleh kita abaikan Ini pintu surga yang tidak bisa ditukar Dengan tahajud Ini pintu surga yang tidak bisa diganti Dengan sedekah sebanyak apapun Yang kedua Anda tahu nih Ayah kita Yang telah berjuang memberikan semuanya Menukar kesenangannya dengan penderitaan Demi anak-anaknya Menunda kebahagiaannya Demi membahagiakan anak-anaknya Menjual aset terbaiknya Hanya demi anaknya bisa sekolah Bisa punya pakaian Bisa punya kendaraan Menunda waktu istirahatnya Hanya untuk anaknya bisa istirahat Bahkan tidak jarang Ada banyak ayah di luar sana Mengorbankan semuanya Bahkan kehormatan dirinya Dia rela dibuat malu Dihinakan di hadapan manusia Bahkan tidak hanya caci maki Kata-kata kasar Bahkan sampai kekerasan fisik pun Seorang ayah bertahan Demi satu hal Ingin melihat senyum Dari anak-anaknya Sebelum kita menyesal Bapak ibu kembalilah Yang ketiga Ibu bapak Sosok ini jangan lupakan Pasangan Allah katakan Ku amfusakum Ku amfusakum Ku amfusakum Wahlikum Jangan pernah kita bermimpi Kita akan masuk surga Jika sosok Pasangan hidup kita Tidak bahagia Sama kita saat ini Kita sering zolimi Kita sakiti Dengan kata-kata mungkin Dengan sikat Demi Allah Kalau anda ingin Mau dapat surga Dapat ridha Allah Pastikan orang di samping Anda ini bahagia Bapak ibu Wahai para suami Jangan sakiti Wanita yang sudah Mewakafkan hidup matinya Untuk anda Yang datang dengan Suami istri Salim memaafkan Salim mendoakan Pun begitu dengan para istri Mungkin suami anda Bukan suami terbaik Mungkin dia belum bisa Memujudkan impian-impian anda Tapi ketahui Bahwa dia terus berusaha Dia terus Berniat sama Allah Ya Allah Saya ingin bahagiakan dia Ya Allah Sosok yang paling dicintai Dan lindungi oleh ayahnya Adalah anak perempuannya Saya yakin orang tua Yang punya anak perempuan Pasti merasakan Bagaimana cinta Dan sayangnya Pada anak perempuan ini Gak tegas saya melihat Anak saya ini Susah Bagaimana mungkin Ada laki-laki yang Mau membuat dia terluka Maka yang datang Dengan suami istri Segera peluk Pasangan anda Saya kasih waktu anda Datangi pasangan anda Sampaikan tiga hal I am sorry Thank you Saya minta maaf Maafkan sayang Terima kasih Semua kebaikan Doakan Boleh jadi pasangan anda Saat ini Sudah menderita Selama bertahun-tahun Selama bersama anda Kebahagiaan dia Bersama ibu bapaknya Berganti dengan Penderitaan bertahun-tahun Tidak pernah ngomong Maafkan Jika dia punya salah Maafkan Alhamdulillah Gak ada ruginya Ikut PPA ini Awalnya ya Berat Berat segala-galanya Harus ninggalin anak Di rumah Ninggalin suami Berat Biayanya juga Insya Allah Hasil yang saya dapat Lebih Dari itu semua Tolong Kalian sini Ingat Ganjalan tisu Tuh Tadi yang dijelaskan Ingat Sama manusia Sama Allah Perbaikin hubungannya